Polisi menetapkan Riko Ariska sebagai tersangka pembunuhan terhadap Elisa Siti Mulyani. Elisa merupakan seorang mahasiswi yang sebelumnya pernah menjalin asmara tingkat pelaku. Kepada polisi, Riko mengaku nekat melakukan pembunuhan karena cempuru Elisa memiliki pacar baru. Inilah tampang Riko Ariska, pelaku pembunuhan terhadap Elisa yang merupakan mantan pacarnya sendiri. Riko dan Elisa tinggal di daerah yang sama yakni di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Bantan. Mereka berpacaran sejak masih duduk di bangku SMA. Namun hubungan itu hanya bertahan 4 tahun karena Elisa memutuskan Riko. Meski sakit hati, Riko tetap mengejar cinta Elisa dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberi hadiah ulang tahun pada selasa 7 Februari lalu. Nyatanya hal itu tak membuat hati Elisa luluh dan justru menimbulkan konflik. Berselang sehari, keduanya bertemu lagi di kawasan Stadion Badak Pandeglang. Riko dan Elisa sempat terlibat cekcok hingga akhirnya perujung pembunuhan. Awalnya, pelaku mencekik leher korban hingga lemas dan terjatuh. Entah apa yang ada di pikiran Riko saat itu hingga dirinya tega menghabisi nyawa Elisa menggunakan pecahan kloset. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di penjara dan dicerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.